Tapi anak muda ini gak menakut Diadili oleh raja, diuji ini dan itu beres semua Akhir ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir Saya belajar ini dari seseorang Tapi dulu punya MOU dengan si Rahim Kamu jangan kasih tau siapa aku Tapi karena dia dipaksa, dipaksa, dipaksa Maka dikasih tau Aku diajarkan oleh seorang Rahim Ternyata si Rahim ini sudah tua juga Dulu kawan daripada penyihir Penyihirnya, karirnya Masya Allah Tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya Sedangkan si Rahim, dia tidak mencari popularitas Tapi doanya mustajab Karena si pemuda ini Banyak orang yang sembuh olehnya Maka orang-orang mengikuti dia Orang lebih ta'zim kepadanya daripada raja Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang Tapi bukan penyihir Dicari tau Ketemulah si Rahim Si Rahim dia adili Lalu digergaji Tau dari gergaji Pernah kena suntik Ada yang ahli suntik nih Anaknya buah hajah Bisa nyuntik nih Aulia Disuntiknya disakit ya Kegore sedikit sakit Ini digergaji Ternyata Sebelum anak muda ini diadili Dia sudah dipanggil oleh Sang Rahim Kata Sang Rahim Wahai Ananda Engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya Ternyata si Rahim ini gak pernah praktek Ngobatin orang gak pernah Gak pernah ngambil batu Terus ngelempar Singa mati Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya Dan dirinya tenang Hanya untuk itu Lalu kata Sang Rahim Barangkali ini akhir pertemuan kita Benar Setelah itu dia digergaji Dibuang Si pemuda ini Karena sakti Rajanya takut Panggil jenderal-jenderal semua Buang Si pemuda sakti ini ke Bawah jurang Dibawa ke tebing Tebingnya paling curang Dilempar Dilemparnya sore besok pagi Udah duduk di samping raja Raja stress Salah siapa ya Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut Jenderal angkatan laut sini Ini anak muda Kamu kerjain Bawa nanti Borgo Sampai di tengah laut Lepaskan dia Dengan borgol-borgolnya Jangan dilepasin Diceburin masuk ke laut Tidak dibantu Sang laksamana pulang Tapi laksamana sampai di istana Di pintu istana ada Ada dia lagi stress juga Jenderalnya Dibawa lagi ke raja Anehnya Ini pemuda gak lari Ini hebatnya ini ya pemuda Gak lari Dia punya target Dia ingin Ingin mengalahkan Tuhannya Sang Raja Ingin kemudian Mempermalukan raja Dengan semua kejahilannya Supaya umat kemudian tahu Siapa dia Walhasil Dia diadili Diadili lagi Raja kemudian berkhalam banyak Terus dia bilang Si pemuda Wahai Tuhan Raja Enggak usah repot-repot Bunuh saya Saya tidak akan mati Inilah asal-muasal Ilmu debus Ini asal-muasal ilmu Berarti debus itu Bukan ajaran sihir Debus itu aslinya Karamah para awliya Si pemuda ini ngomong gini Mirip kayak Nabi Ibrahim Cuma ini lebih Lebih dahsyat Wahai Tuhan Raja Engkau baru mampu Membunuhku Jika engkau Menyalipku Lalu memanahku Dengan satu bacaan Wah Raja Semangat Hanya engkau Yang bisa memanahku Tapi dengan satu bacaan Yang nanti aku bisikkan Kepada Kata si Raja Oke Besok pagi dia disalib Jadi dulu biasa Orang-orang yang mau dihukum Disalib Jadi itu bukan ajaran Kristus Itu memang sudah Kebiasaan orang lama Tahanan-tahanan Orang jahat Orang-orang yang dibenci Oleh penguasa Dia kemudian disalib Setelah disalib Dia kemudian Ngambil panah Si Raja ini Lalu membaca Yang dibisikkan Malam tadi Kepada Tolong kamu hafalkan ini Kata si Anak muda Hanya kamu yang Boleh membaca ini Dan yang Mujarab baca ini Yang lain tidak Panglima tidak Jenderal tidak Para jurid tidak Karena semua Kesaktian mereka Itu di bawahku semua Lebih sakti daripada Panglima dia Maka dia ambil panah Yang paling bagus Diarahkan ke jantung Si pemuda Dia bacalah Si pemuda Mencyaratkan Kamu membacanya Dengan keras Sehingga terdengar Oleh semua yang hadir Dia bacalah Bismillahirrabbi Hazal Hulam Ada yang tahu artinya Selain buyah dan ajangan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama